Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Rotikaya Andai saya berkawin semula semuanya demi anak-anak Pejam cilik sudah hampir 4 bulan pelawak sweb sepatu Begelar Bapak Tunggal kepada empat cahaya mata selepas pemergian istrinya Arwas Siti Sarah pada 9 Ogos tahun lalu Menurut si temubual bersama Cosmo Ditanya bagaimana kehidupannya apabila menguruskan keluarga sendiri tanpa istri di sisi Sueb mengakui sukar untuk melupakan dan masih dalam proses mensesuaikan diri Saya tiada jawaban untuk soalan itu Sekarang ini saya cuba sibukkan diri Sekarang ini seorang diri apabila pulang ke rumah tidur sendirian Pasti akan teringat arwah Sudah hampir 5 bulan saya terseserah kepada masa Melupakan memang tak boleh Tetapi sekarang sakit sedikit berkurangan Saya sedang terima serta sesuaikan diri hidup tanpa dia katanya Kata Sueb lagi Setiap kali rindukan Siti Sarah Dia akan menjadikan doa dan sekali akan mendengar lagu dendangan istri tercinta Sejak arwah tiada saya tiba-tiba suka dengar muzik dan hayati lagu Lalu datang berbagai emosi Kadangkala terfikir juga kenapa saya mau Membinasakan diri dengan mendengar lagu-lagu sedih Biar bagaimanapun Soal jodoh dan ajal Tuhan yang menentukan Jika saya kata Jangan ambil syarat cepat sangat Tetapi Tuhan tetap ambil jua Begitulah juga dengan kehidupan saya pada masa depan Saya tak berani untuk bercakap lebih-lebih mengenai soal jodoh Jika esok lusa saya jatuh cinta dengan orang lain Jadi saya serahkan semuanya kepada Tuhan Saya pun sudah menentang pasti sudah tahu apa yang diingini dalam perkawinan katanya Walaupun saya coba yang terbaik Pasti ada ruang-ruang kosong yang tidak mampu Saya isi karena saya lelaki Tidak memahaminya seperti mana seorang ibu Cepat atau lambat jodoh saya serah pada Tuhan katanya Sekian berita hari ini Sekian terima kasih